Cuy apa kabar by the way Semoga lo semua selalu dalam keadaan sehat Buat lo yang pengen ngerubah Diri lo ke arah yang lebih baik Dan suka dengan konten-konten yang dibawain Sama channel ini Lo bisa banget subscribe channel ini biar follow up Dan gak ketinggalan konten-konten terupdate lainnya Jadi gak usah banyak Bahasa basi lagi langsung aja kita menuju inti bumi Eh maksud gue inti konten hari ini Let's go Simak terus videonya Ketika jalan hidup lo ditantang Untuk menghadapi proses yang begitu rumit Dan terjal Disini lo mulai sedikit ngerasa kayak putus asa Dan ingin rasanya nyerah gitu aja Cuy lo jangan ngehindar dari masalah Hidup lo ini which is Proses kehidupan yang lo jalani sekarang yang dirasa rumit Banget ini bakal buat lo jadi Lebih baik dalam menempa mental Serta kualitas hidup lo di masa Yang akan datang nanti At least lo jangan ngehindar dari masalah Atau problematika hidup yang pada dasarnya Ketika masalah hidup datang Kediri lo ini adalah suatu anugerah Buat perubahan lo ke arah yang lebih baik lagi Jadi hal apa aja sih Yang sekiranya harus dipersiapkan Ketika masalah yang rumit datang ke kehidupan lo ini Simak ulasannya berikut ini Biar lo gak cukup Dan mental lo gak jadi mental tempe Simak terus videonya Ketika masalah yang datang kepada diri lo begitu rumit Sampai lo pun udah putus asa Buat ngadepin masalah yang datang ke diri lo tersebut Lo disini harus punya mindset dan menerima kalau hidup itu gak selamanya di atas cuy Kadang hidup juga berada di bawah Dan disini lo harus nerima kenyataan yang udah jadi rumus kehidupan dunia ini Tapi disini lo perlu ingat Kalau mencoba sukses gagal dan coba lagi merupakan suatu siklus Yang gak terelakkan dalam hidup yang lo jalani Uji siklus ini ialah suatu proses yang harus lo hadapi buat pendewasaan diri lo tentunya Hidup tak selamanya indah Men Ketika lo saat ini berada di bawah Meanwhile ekspektasi lo sendiri pengen berada di atas Hal yang harus lo lakuin adalah lo harus bisa nerima kenyataan pahit yang datang ke hidup lo dan mengambil panjaran Atau hikmah yang bisa dipetik dari masalah yang hadir di hidup lo tersebut Tetap semangat dan ingat kalau badai pasti berlalu Serta jangan lupa tanamkan di diri lo sendiri Kalau lo ini merupakan pribadi yang kuat dan lo mampu bangkit dari keterperlukan Untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik di kemudian hari Saat lo udah mampu nerima kenyataan pahit tentang masalah hidup yang hadir di diri lo Step berikutnya yang harus lo lakuin adalah Lo gak harus panik dalam menyikapi masalah yang datang di hidup lo Tapi lo harus tetap tenang dan stay cool atau calm Biar pikiran lo tetap jernih dalam menyikapi masalah hidup yang datang di hidup lo tersebut Ketika diri lo menyikapi masalah yang datang ke hidup lo dengan banyak cabang pikiran negatif Semisal lo lagi stress dan isi kepala lo ini penuh dengan emosi Lo bakal gak fokus serta menghalangi pikiran jernih lo dalam mencari solusi terbaik Ketika masalah kehidupan tersebut hadir dalam hidup lo Sampai disitu aja ketika pikiran lo dipenuhi hal-hal negatif yang bakal buat lo gampang stress Entah itu overthinking dan gampang emosian Lo juga bakal lebih rentan terkena penyakit tertentu Akibat dari lo ini sering banget berpikiran negatif Soal biar pikiran dan diri lo tetap tenang dan stay cool Lo bisa banget nyoba yang namanya relaksasi pikiran Bisa dengan cara lo meditasi atau memang lo suka dengerin playlist musik favorit Atau memang lo mau tidur seharian Biar bisa refleksi pikiran lo supaya lebih relaks dan juga tenang tentunya Mengetahui akan masalah dari ujian kehidupan yang datang ke diri lo menjadi hal yang wajib lo lakuin Ketika lo bisa tau akan masalahnya apa dari problematika hidup yang hadir di hidup lo Lo bakal lebih fokus dalam menyelesaikan masalah hidup lo tersebut Problematika dalam hidup memang begitu beragam Mulai dari faktor finansial atau ekonomi Merasa sedih terus-terusan setelah ditinggal doi Which is lo dulu jadi seorang bucinars Atau bahkan masalah hidup yang diakibatkan karena lo jarang banget ketemu atau kumpul bareng sama keluarga lo sendiri Saat lo udah tau akar masalah di dalam hidup lo ini apa Lo bakal lebih gampang dalam mencari cara yang gitu untuk menghadapi masalah yang datang di hidup lo tersebut Setelah lo berhasil mengidentifikasi dan tau akar masalah kehidupan yang hadir di dalam hidup lo itu seperti apa Menurut gue hal yang paling patut dan wajib lo coba dalam proses lo menghadapi masalah hidup yang hadir di kehidupan lo ini Ini adalah dengan lo sendiri berani untuk menghadapi serta menyelesaikan masalah tersebut satu persatu Jangan malah lo lari dari masalah yang datang di hidup lo tersebut Penting banget lo tau Kalau santanya lo sendiri lari dari masalah yang datang di kehidupan lo Cuy itu bukan jalan terbaik yang lo tempuh Senggaknya lo harus berani menghadapi masalah tersebut bukan malah lo lari dari kenyataan Justru ketika lo lari dari masalah yang hadir di diri lo ini secara gak langsung lo sendiri nyiptain masalah baru Yang siap lo terima konsekuensinya di kemudian hari nanti Jadi ketika lo lari dari masalah hidup yang datang di hidup lo Bukannya lo mengurangi atau menyelesaikan masalah hidup di diri lo Lo sendiri malah ngundang masalah baru So buat lo yang sering lari dari masalah hidup yang datang di kehidupan lo Lo jangan pernah lari atau ciut Tapi lo harus bisa minimal lo hadapi masalah tersebut Atau lebih baiknya Kalau lo sendiri bisa menyelesaikan masalah hidup ini satu persatu Hal ini bakal buat diri lo keren banget Dalam proses pendewasaan lo di kemudian hari Dalam proses pendewasaan lo di kemudian hari